Iya, jadikan mama itu sakitnya kan dari 2017, sudah dioperasi, dan 2018 kita Februari sampai sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Dari Februari itu udah demo, nah terus 2018 kemarin itu udah sempet umroh, ya kamu sekarang udah ngerasa sehat. Tapi bulan April 2019 makanya mama ngerasa kayak ada yang sakit lagi tuh kalau kubur gitu kan. Makan karena kan di daerah khusus kan. Di keren sih ya mungkin sakit biasa kalau ada yang mencet gitu. Habis itu sampai dari April, Mei ke Juni sampai habis lebaran kemarin kok gak hilang-hilang dikasih obat. Terus di cek lagi dokter ngasih obat untuk masa sakit aja, tapi gak hilang-hilang. Terus aja di cek darahnya, apalah itu kalau normal itu di angka 5. Saya gak tau ya jenis darahnya itu yang di cek tuh apanya. Pokoknya tuh yang angka itu tuh harus paling tinggi tuh harusnya 5, gak boleh di atas itu. Ternyata pas di cek itu lebih dari itu. Langkah pastinya saya juga gak tau. Karena yang jelas ternyata memang masih ada dari yang penyakitnya. Sebenernya bulan Juli kemarin sudah di operasi. Ya bulan Juli akhir itu kan di operasi di sini juga. Itu mama dirawat selama 2 minggu, 1 minggu nya itu kayak menuju operasinya. Jadi kayak nutrisinya di jatah segala macam. Terus di operasi di ruang high care selama semingguan. Terus nanti habis itu beberapa hari balik ke ruang rawat. Sudah beberapa hari itu boleh pulang. Nah memang setelah sebulan kemudian, ya sekarang-sekarang ini. Mama lagi persis kemo. Nah sekarang pas di cek apanya redah, tapi dari rumah sakit dulu stoknya sedikit. Atau mesti ganti gitu. Lalu kita sempat kesusahan. Akhirnya dapet hari Jumat malem. Karena mau donornya itu hari Sabtu. Katanya pas terlihat ada satu pendonor yang gak bisa donor. Dari-dari lagi dan untungnya siangnya sih alhamdulillah dapet. Alhamdulillah udah agak enakan sih. Iya. Nah besok mah persiapan kemo. Katanya terakhir harus berapa kali kemo atau gimana? Udah ada penentuan belum ya? Kalau berapa kalinya belum. Belum. Belum dikabarin berapa kalinya. Karena besok emang yang pertama kali. Yang kemarin udah transmusi darah. Semoga dilancarkan besok. Tetap ceria mah. Harus semangat. Kalau saya gak semangat gimana anak-anak ini. Saya harus semangat. Emang makanya sakit ini ya dokter bilang harus operasi lagi. Ya harus cepat lah dok. Saya semangat terus lah. Semoga kemo saya lancar. Kenyakitnya jangan ada lagi. Semoga diangkat lah. Maaf Allah. Amin. Amin. Kenapa tau? Gak tau lah sama itu. Emang tiba-tiba. Tiba-tiba gitu. Tiba waktu itu mama kayak sebelum di operasi lagi. Kayak sebelum-dua bulan. Kayak ngerasa kembul lagi. Terus dikiranya kayak apa mah? Diasa lagi? Diasa. Betul. Terus pas dicek. Tiba-tiba keduanya cek. Ternyata ada. Tunggu lagi. Tiba-tiba. Kayak ngerasa harus di operasi lagi. Oke. Tapi sebelumnya ada keluhan mah. Maksudnya mungkin apa gitu. Ada. Satu keluhan apa enggak? Kan ini operasi yang kedua kali. Nah itu dari. Emangnya itu ada darahnya gitu. Ya udah gitu. Gak taunya ada. Benjolan lagi yang tumbuh. Maksudnya. Maksudnya. Oh iya ini harus cepat di operasi lagi. Ya udah lah. Saya jalan aja. Mah hari ini Kiki lagi kemana nih mah? Oh tadi dia kan keluar mah. Emang dia lagi sibuk nih. Bulan-bulan ini. Ya ada usaha kecil-kecilan lah gitu. Jadi dia juga jarang kesini sih. Jarang nunggu. Karena ada syuting juga. Ada usaha juga. Ya udah lah. Ya udah lah. Ya udah lah. Yang bisa aja ada adek sama kakaknya. Hmm. Tapi besok dia mau menemani sama kemok atau gimana? Gak tau deh. Saya belum tau lah. Tapi dia udah tau sih. Mau kemok. Besok dia bisa apa enggak. Itu. Nunggu saya kemok. Ya udah lah. Yang bisa aja. Kalau emang dia sibuk ya gak apa-apa. Semoga kemok saya lancar gitu aja lah mbak. Hasilnya bagus semua. Penyakit itu jangan ada lagi di diri saya. Dan di semuanya dah gitu mbak. Oke amin. Dan melihat perjuangan mama itu seperti apa sih kak? Melewati kemu demi kemu gitu. Karena kali ini yang kedua kalinya gitu. Mama sih semangat ya kan. Maka kayak gak keliatan kayak orang sakit gitu. Iya. Tapi anak-anaknya kasih semangat ya mas. Kalau mamanya semangat anak-anaknya harus semangat lagi.